Tretan Madura TV, rencana pemerintah untuk menurunkan tarif tol Suramadu hingga 50% disambut gembira oleh warga Madura. Apalagi keputusan penurunan tarif ini nantinya akan berlaku untuk semua jenis atau golongan kendaraan. Meski saat ini belum diberlakukan, kabar tersebut tetap dianggap suatu hal yang mengembirakan, utamanya bagi warga yang harus melakukan perjalanan Madura Surabaya setiap hari. Termasuk diantaranya adalah pelaku ekonomi, baik bisnis besar maupun kecil dan menengah. Karena dengan penurunan tarif ini nantinya akan mengurangi atau lebih menghemat biaya transportasi. Dari Bangkalan, Tim Liputan Madura TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.